Dampak Gratifikasi Bayangkan apabila Anda adalah seorang penyelenggara negara yang diberi tanggung jawab atas sebuah proyek pembangunan gedung sekolah. Salah satu dari tugas Anda adalah menilai kontraktor peserta lelang, kita sebut saja Anton dan Budi. Keduanya memiliki perusahaan kontraktor dan sama-sama tertarik untuk memenangkan tender proyek pembangunan gedung sekolah tersebut. Perusahaan Budi memiliki peralatan, berdaya yang memadai, ngalaman dan kompetensi dalam membangun gedung sekolah yang lebih baik daripada perusahaan Anton. Namun, Budi tidak memiliki kedekatan personal dengan Anda. Sementara itu, Anton memiliki kedekatan personal dengan Anda karena ia sering memberi berbagai hadiah, entertainment, fasilitas golf gratis, dan sebagainya. Berdasarkan hubungan baik tersebut, maka Anda memilih perusahaan Anton sebagai pemenang tender. Proyek pembangunan gedung sekolah akhirnya dikerjakan. Karena perusahaan Anton tidak memiliki pengalaman dan kompetensi yang cukup, pembangunan gedung tersebut terlambah penyelesaiannya dan hasilnya tidak sekokoh yang seharusnya. Hingga suatu hari, gedung sekolah itu runtuh dan menimbulkan kerugian fisik dan materi. Tentunya ini sangat memprihatinkan. Tapi cerita ini menggambarkan bagaimana gratifikasi bisa memiliki dampak yang luas bahkan fatal. Keputusan Anda sebagai penyelenggaran negara seharusnya dilandasi pertimbangan yang objektif. Namun, gratifikasi dapat mempengaruhi keputusan Anda. Gratifikasi menimbulkan perasaan berhutang budi kepada pemberi, sehingga membuat Anda bimbang dan mengambil keputusan yang tidak adil. Praktik gratifikasi ternyata dapat menghalangi perusahaan yang lebih kompeten untuk membangun gedung sekolah tersebut dan menyebabkan gedung sekolah yang dibangun tidak kokoh dan kuat konstruksinya, sehingga membahayakan para guru dan siswa di dalamnya. Sekecil apapun pemberian gratifikasi dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi orang banyak, tahkan diri Anda sendiri. Laporkan penerimaan gratifikasi melalui goal.kpk.go.id selamat menikmati